Hai guys, welcome back to Miracle Channel Ini konsepnya kayak ada filter IG gitu Gara-gara Ya gitu deh So ini adalah video part 2 Bahas soal asli UTBK Pengetahuan kuantitatif 2021 Oke jadi soal aslinya tahun 2021 Untuk persiapan 2022 Kalau lo belum nonton part 1 nya Itu ada disini udah gue taro Dan kalau lo belum nonton juga playlist Tips mengerjakan soal UTBK Dari tahun lalu dan 2 tahun sebelumnya Juga udah gue taro disini Tonton dulu ya makanya Dan sangat disarankan lo untuk langsung ambil alat tulisnya Entah buku, pensil, pulpen, ipad Ya terserah deh pokoknya Biar ketika gue tunjukin soalnya Lo langsung pause dan kerjain dulu Sebisa lo gitu Setelah udah selesai lo ngerjain Baru play lagi untuk lihat pembahasannya Jadi gunakan video ini Untuk fasilitas lo latihan Oke langsung aja kita bahas Soal yang pertama Apakah fungsi FX sama dengan X pangkat 3 G plus BX plus C memotong sumbu X tepat di satu titik Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup Untuk menjawab pertanyaan tersebut Oke pertanyaannya apa? Kita highlight dulu ya Biar kita fokus ke pertanyaan Dia bilang memotong sumbu X di tepat satu titik Nah emang kalau gak tepat di satu titik Itu gimana? Nah coba ya Kalau fungsi pangkat 3 Kita gambar dulu deh Kita gambar dulu Biar lo juga kebayang ya Gambarnya gimana kalau fungsi pangkat 3 itu Nah ini gue gambar dulu Yang dia memotong sumbu X di tepat satu titik Kira-kira ada dua kemungkinan Bisa begini Ya kan Atau dia fungsinya turun Begini Nah Dua-duanya tepat di satu titik kan Nah Bisa juga ya bergeser gini ya Sama aja sih Gitu Cuman ya lo ngerti lah ya Maksudnya dia tuh memotong Eh iya memotong sumbu X di satu titik doang Gitu ya Artinya dia pergerakannya konstan Ini naik doang Kalau yang ini turun doang Gitu Nah emang ada yang gak naik doang atau turun doang? Ada Kalau pangkat 3 Berarti kan bisa begini juga ya Ada 4 kemungkinannya Bisa begini Ya kan Jadi dia naik Abis naik dia turun Abis itu dia naik lagi gitu Atau dia dari sini Set Set Ya kan Turun Naik Abis itu dia turun lagi Oke Jadi tugas kita adalah mencari tahu Apakah Apakah fungsi ini X pangkat 3 3 plus BX plus C Itu gambarnya yang begini Apa yang begini Gitu kan Nah Kalau misalkan dia begini Ya dia berarti tidak Memotong tepat di satu titik Kalau begini Dia memotong Gitu Oke Cara cari taunya gimana Gitu kan Nah Lo inget gak Turunan Inget lah ya Turunan itu sebenarnya apa sih Oke Gue Definisikan sedikit ya Jadi Misalkan kita punya fungsi FX Ya kan Nah Di F1 Gitu ya Turunannya itu Fungsinya Untuk Menunjukkan Rate Of change Si fungsi tersebut Di titik itu Gitu loh Jadi Kalau misalkan Gue punya fungsi ini Ya Yang inilah ya Gue punya fungsi ini Gue turunin berarti berapa 3X kuadrat Plus B Ya kan Artinya apa Kalau gue mau tau Si fungsinya itu Sedang naik Atau gue mau tau Dia turun Gue pake turunan Nah Rate of change itu Maksudnya Apakah fungsinya sedang naik Ini Atau dia sedang turun Gitu loh Kalau dia negatif Berarti fungsinya turun Kalau dia positif Berarti fungsinya naik Nah Gini ya Sekarang kita liat lagi gambarnya ya Gambarnya ini Kalau misalkan Dia tepat di satu titik Tadi apa Dia konstan ya Naik terus Atau dia turun terus Gitu kan Kalau dia tidak tepat di satu titik Dia bisa naik Dan dia ada kondisi juga Dia turun Gitu ya Sama ya Kayak ini juga Ada turun Ada naiknya Nah Sekarang yaudah Lo liat aja Dari si turunannya nih ya Turunannya kan ini ya 3x kuadrat Plus b Nah Kita liat Pernyataan satu dulu Pernyataan satu B lebih dari nol Oke Kalau lo b nya lebih dari nol Berarti si F Aksen x Ini mungkin gak Kurang dari nol Mungkin gak Kalau b nya positif Ya kan Kita liat pernyataan satu dulu ya Gak mungkin kan Ya kan Karena disini X nya Pangkat dua Ya Mau lo masukin X nya Min satu juta Dia pasti akan Lebih dari nol Gitu loh Berarti Kalau diketahui B nya Lebih dari nol Ya kan Kalau diketahui B nya lebih dari nol Ini fungsinya Pasti Naik Nah Ya Turunannya kan Dia pasti positif Berarti fungsinya Selalu naik Ya Fungsi ini Ya Fungsi awalnya itu Pasti selalu naik Nah Jadi gambarnya Kira-kira Yang begini Gitu Jadi Kita tahu kan Dia memotong sumbu X Di tepat satu titik Ya kan Nah Berarti Pernyataan satu saja Cukup Untuk menjawab pertanyaan Sekarang Pernyataan kedua BC lebih dari nol Nah Kalau BC lebih dari nol Apakah fungsinya Pasti naik terus Atau dia turun terus Atau dia kadang-kadang Turun Atau dia kadang-kadang naik Nah Kalau BC Lebih dari nol Kita kan bisa Kita Bisa lihat Ada dua kemungkinan Sini ya Bisa jadi B-nya positif Dikali C-nya positif Ya kan Ini kan lebih dari nol ya B kali C Bisa juga B-nya negatif C-nya negatif Ya gak Sama Negatif kali negatif Positif Nah Karena kita gak tahu nih Si B-nya positif Atau negatif Ya kan Jadi At some point Bisa jadi ya Kalau gini nih ya Karena kita gak tahu Dia positif atau negatif Misalnya dia negatif nih Let's say dia negatif kan Si B-nya Nah lo masukin angkanya disini B-nya negatif Bisa jadi pas X-nya ini Dimasukin sebuah angka gitu ya Total-total jadi negatif Kurang dari nol Bisa juga Pas lo masukin X-nya di sebuah angka B-nya negatif Total-total jadi positif gitu loh Jadi ada kondisi dimana fungsinya Naik terus turun Nah makanya dia kemungkinannya ini atau ini gitu Tapi bisa juga tadi dia positif Ya kan Kalau dia positif Udah pasti yang ini gitu Nah cuman Karena ada dua kemungkinan ini Kita gak tahu nih Nah dia yang ini Apa yang ini Jadi apa jawabannya Jawabannya yang Opsi dua ini Gak cukup Untuk menjawab pertanyaan Oke Nah So Pernyataan satu saja cukup Untuk menjawab pertanyaan Tetapi pernyataan dua saja tidak cukup Oleh karena itu jawabannya yang A gitu Oke Clear ya Mantep Masih semangat kan Yuk kita lanjut ke soal nomor dua FPB Atau faktor persekutuan terbesar Setiap dua bilangan Di antara bilangan asli A B dan C Artinya gini FPB A dan B B sama C Ataupun A sama C gitu Adalah satu Dia bilang oke Jika blablabla Blablabla Dan blablabla Maka pernyataan yang benar Adalah Nah oke Ini gimana nih Pertama lo liat dulu nih Dari pernyataan pertama ya Yang ini ya Nah A dikali B Min 1 sama dengan 24 Berarti kita bisa nge-list down gak A nya berapa B nya berapa Bisa dong Karena dia bilangan asli kan Bilangan asli Terus dia Jika dikali ya Jika dikali B min 1 Dikali A Hasilnya 24 Berarti kita bisa cari nih Faktor dari 24 Anggap aja B min 1 itu kotak ya Berarti A kali kotak sama dengan 24 Bisa berapa aja Ini kotaknya gitu A nya berapa kotaknya berapa 1 24 2 12 Atau kita langsung aja deh Langsung aja Langsung aja ya Langsung aja kita bikin Kotak itu kan berarti Sama dengan B min 1 B nya berarti Kotak plus 1 Ya kan Ini ya Nah Kalau gitu Faktor 24 Itu bisa berapa aja 1 dikali 24 Ya kan 1 kali 24 Berarti Pasangannya 1 A nya 1 B nya Ini kan Kotak tambah 1 25 Gitu Ya kan Ini lo langsung Kesini nih Nih Jadi dia A, B Ini gue hapus deh Ini gue Ganti A, B Gini Nah A, B bisa 1,25 Terus Kalau A nya 2 Berarti B nya berapa 2 kali 12 kan 12 tambah 1 13 Oke Kalau misalkan A nya 3 B nya Berapa 8 8 tambah 1 9 Kalau A nya 4 Berarti B nya 6 tambah 1 7 Nah Gini ya Jadi A, B A, B Ini adalah Pasangan-pasangannya Gitu Oke Sekarang kita cek Ke Syarat yang kedua Atau kepersamaan kedua ini 2A Min C Sama dengan 5 Kita cek Untuk yang A nya 1 B nya 25 1,25 Kita masukin 2A Kurang C Sama dengan 5 Min C Sama dengan 5 Kurang 2 C Sama dengan Min 3 Nah Gak ada ya Ini bukan bilangan asli Berarti Pasangan yang 1 2,5 Dan min 3 Itu Gak Ya gak Gak memenuhi Berarti ini kita coret Disini aja Oke Lanjut Ke Untuk A B nya 2,13 Berarti A nya 2 2 Kali 2 Kurang C Sama dengan 5 4 Kurang C Sama dengan 5 C sama dengan Min 1 Juga Gak bisa Oke Coret Sekarang kalau A nya Sama dengan 3 Sama ya A sama dengan 3 6 kurang C Sama dengan 5 Oh ini C nya Sama dengan 1 Ya kan Eh Nah Tapi lo liat nih Antara A A sama B nya Disini FPB nya Gak sama dengan 1 Ini 3 Ini 9 FPB nya Gak sama dengan 1 Kan FPB nya berapa 3 Ya gak Nah Jadi ini juga gak bisa nih Nah Terakhir yang Kalau A nya Sama dengan 4 A sama dengan 4 Berarti 2 dikali 4 Kurang C Sama dengan 5 C sama dengan 8 Kurang 5 3 Nah Ternyata Ini memenuhi ya Jadi A nya 4 B nya 7 C nya 3 Nah Oke Berarti Kita udah dapet Pasangannya itu 4, 7, 3 Kita liat Langsung ke pernyataan pertama Hasil kali ketiga bilang Bilangan adalah 8, 4 Bener gak 2, 1 kali 4 Ya 8, 4 Bener 1 bener 1 bener Yang ketiga Pasti bener ya Kalau 1 bener 2 Selisih 2 bilang Terbesar adalah 3 7 kurang 4 Yes 3 Bener 7 kurang 4 Bilangan terkecil adalah 5 Salah ya Bilangan terkecilnya 3 Nah Berarti ada 3 pernyataan Yang bener 1, 2, 3 Jawabannya yang A Tapi kalau mau Dilihat yang 3 Apa nih Yang ketiga Selisih bilang terbesar Dan terkecilnya adalah 4 Bener ya 7 dikurang 3 Sama dengan 4 Oke Ya Jadi jawabannya yang A ya Clear Sip Gimana guys Masih semangat kan Masih dong Harus dong Tadi kan baru 2 soal nih Kita lanjut sekarang Ke soal yang nomor 3 Kalau misalkan capek Ambil air putih dulu Istirahat Bentar Baru langsung lanjut Ke soal nomor 3 Semua pasangan A, B Yang A dan B Merupakan anggota 2, 3, 4, 5, 7 Memenuhi limit X, 7, 1 X plus B Per A, X, min 1 Sama dengan 2 Berdasarkan informasi Di samping Di atas 4 pernyataan berikut Yang bernilai benar Ada Nah Jadi ini Tipe pertanyaannya Bukan Yang kayak 1, 2, 3 1 dan 3 2 dan 4 Beda ya Ini pertanyaannya Yaitu Ada berapa Pernyataan Yang bernilai benar Gitu Nah Jadi 0 pernyataan K Yang benar 1K, 2K, 3K Atau 4K Gitu ya Bukan dari Sini Bukan Pernyataan 1 Bukan gitu Jadi ini Kuantitas Gitu Oke Ini kita tinggal Cempulungin aja ya X menuju 1 Berarti X nya lo ganti Jadi 1 1 ditambah B Per A Min 1 Sama dengan 2 Gini kan 1 plus B Sama dengan 2 A Min 2 Nah Satunya kita Ini kita Jadiin A aja deh Berarti gimana nih A sama dengan Ini tambah Ini 1 Tambah 2 Jadi 3 3 plus B Ya kan Per 2 Nah Oke Terus kita apain Nah Dia kan udah ngasih tau ya A sama B itu adalah Anggota Ini Nah Jadi Nilai A Dan B Ya pasti Di antara Kelima Angka disini Gitu loh Oke Udah lo tinggal Masuk-masukin aja Lo misalin aja Kalau A nya berapa B nya jadi berapa Gitu-gitu Ya Tinggal masukin aja Nah Ini kan kita Udah ketemu A nya sekian-sekian-sekian Kita tinggal Cempulungin aja nilai B nya Berapa Biar A nya Dapet Gitu Nah Tapi lo perhatiin ya Disini Itu dia dibagi 2 Artinya Biar dia bilangan bulat Ini bilangan bulat semua kan Biar dia habis dibagi 2 Atasnya harus genap Nah Biar lo Gak usah nyari-nyari semuanya Gitu loh Ini ganjil kan 3 Biar dia genap Berarti harus ditambah Ganjil juga Nah Berarti gak mungkin 2 Gak mungkin 4 nih Si B nya Gitu Jadi Kita misalkan aja Yang pertama Kalau B nya sama dengan 3 Kalau B nya sama dengan 3 Berarti A nya sama dengan 3 tambah 3 per 2 3 Nah Berarti pasangannya A koma B 3,3 Kalau B nya sama dengan 5 Berarti A nya berapa Langsung aja 5 tambah 3 bagi 2 8 per 2 4 Berarti 4,5 Kalau B nya sama dengan 7 Berarti A nya 10 per 2 5 Ya gak Berarti 5,7 Nah Udah kan cukup kan Cukup Oke Kita ke pernyataan pertama A kurang dari Atau sama dengan B Bener gak Bener ya Ini either dia sama dengan Atau dia kurang dari B Gitu Ini juga Berarti pernyataan 1 benar Pernyataan 2 A plus B Kurang dari A kali B Ini 6 Kurang dari 9 Benar Ini 9 Kurang dari 20 Ini Berapa Ditambah 12 Ya pastilah Lebih kurang Eh kurang dari 35 Ini juga benar Yang pernyataan ketiga B kurang A sama dengan 1 B kurang A sama dengan 1 Enggak ya Ini udah jelas Enggak Oke berarti Pernyataan 3 salah Pernyataan keempat Terdapat 2 pasang Nilai A dan B Yang memenuhi Salah juga Karena kita dapet 3 pasang Ya kan 3-3 Ini 1 pasang Pasang ke 2 Pasang ke 3 Ada 3 pasang Ternyata Jadi yang benar itu Cuman 2 pernyataan Yaitu pernyataan 1 Dan 2 Maka jawabannya Yang C Geco Oke udah 3 soal Gue tau Lo udah lumayan capek Tapi simpen dulu Semangatnya Karena masih ada 1 soal Soal nomor 4 Alias soal terakhir Selamat mengerjakan 5 bilangan bulat positif Memiliki rata-rata 6 Berapakah nilai 2 bilangan terkecil Putuskan apakah Pernyataan 1 dan 2 Cukup untuk menjawab Pertanyaan tersebut Oke Pertanyaannya 2 bilangan terkecil Nah jadi nanti Kita langsung urutin aja Oke pertama Kita harus lihat dulu nih Gimana nih caranya Rata-rata tuh gimana sih Cara nyarinya Sama dengan apa rata-rata Banyaknya jumlah data Ya gak Total seluruh data Dijumlakan gitu Per Banyaknya data Jadi kalau misalkan ada Data Berapa Tadi dia bilang 5 ya 5 bilangan bulat positif Berarti let's say ini X1 Ada X2 X3 X4 X5 Nah Kalau lo jumlahin nih Semuanya ya Lo jumlahin Lo bagi 5 Sama dengan 6 gitu Jadi Jumlah datanya Jumlah data Sama dengan Rata-rata dikali Banyaknya data Ya kan 6 dikali 5 Sama dengan 30 Oke Kita ke pernyataan 1 Pernyataan 1 Jangkauannya sama dengan 4 Jangkauan tuh apa sih Jangkauan itu adalah Nilai terbesar Dikurang nilai terkecil Jadi X5 Dikurang X1 Sama dengan 4 Gitu ya Nah Dari sini kita bisa gak Tau 2 bilangan terkecil Ini gue highlight aja Biar keliatan Dari Dari Pernyataan pertama Bisa gak kita Tau 2 bilangan terkecilnya Pastinya apa Gitu Gak bisa Ya kan Karena kita Bisa punya kombinasi Yang macem-macem Contohnya nih Misalkan 6 6 6 Paling gampang Gini deh 666 Berarti Jangkauannya disini 4 Angkanya sini 8 Ini bisa Bisa juga 5 sama 9 Ini kan total-total 30 ya 5 sama 9 Biar 30 Gimana Bisa ininya 5 Bisa ininya 5 6 Ya kan 15 Tambah 15 30 juga Gitu Jadi Bisa jadi 4 sama 6 Ya kan Bisa jadi 5 sama 5 Gitu kan Beda kan Jadi pernyataan Satu saja Gak cukup Untuk menjawab Pertanyaan Lanjut ke Pernyataan Kedua Tidak ada Bilangan Bernilai Sama Nah Kita fokus Ke pernyataan 2 dulu ya Kita jangan Lihat pernyataan 1 Tidak ada Bilangan Yang bernilai Sama Oke Berarti Kita bisa Coba Berapa Contohnya 1 2 5 10 12 Total total 30 kan Ya kan 15 Tambah 15 Yes Bisa pakai Kombinasi angka-angka lain Tidak Total totalnya 30 Bisa juga ya Ini Lo tambah 1 Ini lo tambah 1 juga Ini kurang 1 Ini kurang 1 Sama nih 30 Angkanya beda juga Semuanya Nah Jadi pernyataan 2 saja Gak cukup Untuk menjawab Pertanyaan Tapi gimana Kalau dua-duanya Kita combine 1 dan 2 Nah Ini darnya Kayak gini Nah 1 dan 2 Kita combine Dia bilang Jangkauannya 4 Jangkauannya 4 Kita bisa tulis Disini 4 Disini 8 Nah 5 6 7 30 30 kan Nah Ya kan Oke Ini memenuhi ya Memenuhi yang 1 dan 2 Nah Coba Kalau Kita pakai kombinasi lain Bisa gak Kalau misalkan ini 5 Ini 9 Bisa gak Ininya Angkanya beda Gak bisa ya 5 6 7 8 Nah Ini udah lebih dari 30 Ini gak sama dengan 30 Ya kan Udah lebih dia Jadi Ketika kita Gabungin Pernyataan 1 dan 2 Dapet nih Ternyata Urutannya Begini Cuman bisa Begini Gitu Nah Ya kan Jadi Ketahuan Nilai 2 bilangan terkecilnya 4 Amma 5 So Jawabannya yang C 2 Pernyataan bersama-sama cukup Tapi 1 pernyataan saja Gak cukup Geco Oke guys Sekian video Part 2 Nanti bakalan ada Part 3 Gak ya Kalau kalian mau Request aja Di kolom komentar Kalau rame gue bikin Kalau enggak Enggak gue bikin Hope you enjoy the video Dan jangan lupa Untuk follow gue Di Instagram TikTok Twitter Usernamenya sama At Miracle Situmpul See you guys On my next video Bye bye Bye